Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku ya kembali lagi hari ini kita akan belajar ya dari kamu tersebut jelas hari ini adalah mapel untuk aswaja dan KN1 untuk kelas 7 siswa SMP atau MTS baik langsung saja yuk perhatikan dulu disini ada gambar kenal tokoh salah satu ya di Indonesia yang penyebaran Islam siapa ya Sunan kali jaga dan ada senjata dakwahnya yang terkenal dengan wayang baik hari ini anak-anak kita akan belajar materi yaitu tentang proses perkembangan Islam di Indonesia oke baik anak-anak sebelum kita memulai pelajaran karena ini pelajaran KN1 ya yuk pertama kita mulai nyanyi dulu ya biar semangat walaupun keadaan covid ini harus tetap semangat dan sehat ya nanti bareng-bareng ya di rumah atau di pondok ayo kita bareng-bareng nyanyi dulu kita mulai dari hitungan tiga tiga dua satu ya lalwadun ya lalwadun ya lalwadun ya lalwadun ya lalwadun ya lalwadun hubul wadun minal iman wala takun minal hirman in hadu aran watan indonesia biladi anta'un wanul fakhoma kullu mayatika yawman tamih hayyal wuhimama kullu mayatika yawman tamih hayyal wuhimama busaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsa ku busaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsa ku Indonesia negeriku engkau panji martabat ku siapa datang mengancamu kan binasa di bawah dulimu siapa datang mengancamu kan binasa di bawah dulimu ya cukup ya anak-anak ya untuk penyemangat pagi ini ya nanti kalau harapannya kita berdoa ya semoga kita bisa bertemu kembali dan kita nanti di kelas bisa bareng-bareng menyanyikan Mars Shubanulwaton oke lanjut anak-anak ya tadi itu adalah Mars dari Shubanulwaton baik kita mulai materinya ya nah coba diperhatikan disini ada gambar ilustrasi aktivitas perdagangan yaitu di Selat Malaka ya jadi dulu awal Islam datang ya gitu salah satunya dengan adanya proses dengan perdagangan nah kapan itu mulai adanya masuk Islam Indonesia yaitu gelombang pertama Islam masuk ke Indonesia itu mulai dari abad ke-7 Masehi atau abad pertamanya dari Hijriah nah sejarah perkembangan Islam di Indonesia dan cara penyebarannya dalam seminar sejarah ya Indonesia itu masuk atau Islam itu masuk di Indonesia itu pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi kemudian Islam masuk Indonesia itu langsung dari Mekah tidak melulu India itu menurut seminar yang diadakan di Medan ya pada tanggal 17-20 Maret tahun 1963 dan menghasilkan tiga putir yang ketiga yaitu madhab syafingi merupakan madhab yang mewarnai Islam di Indonesia kemudian proses Islamisasi Islamisasi itu apa yaitu masuknya Islam ke Indonesia yaitu mengalami percepatan ya jadi cepat berkembang itu sekitar abad 12-16 Masehi kemudian pada abad tersebut Islam telah berkembang biaya baik ya diantara pada kerajaan yaitu pada Samudera Pasai tepatnya di utara Pulau Sumatera dan kerajaan Demak yaitu tepatnya di Pulau Jawa proses Islamisasi ini di Indonesia itu berjalan secara damai kemudian dengan cara yang bijaksana lemah lembut dan tanpa adanya kekerasan disini dah salah satu contoh adanya bukti bahwa adanya makam Malikus Soleh atau Raja Samudera Pasai kemudian proses Islamisasi oleh para guru agama artinya ini apa masuknya Indonesia Islam ke Indonesia salah satunya itu dari tokoh-tokoh pertama Syekh Ismail itu dari Mekah yang berangkat menuju Samudera Pasai bertemu dengan Sultan Muhammad keturunan Sayyidina Abu Bakar Asidik di Malabar ya tadi ada Syekh Ismail dan Sultan Muhammad kemudian keduanya itu menuju Samudera Pasai dan bertemu dengan Meura Silu yang setelah masuk Islam mengganti namanya dengan Malik As-Soleh ya gelar Al-Malik adalah gelar yang sering digunakan oleh Raja-Raja Mesirnya tadi adalah foto yang sudah dijelaskan tadi bahwa adanya makam Malik As-Soleh kemudian yang kedua tokohnya adalah Syekh Abdul Aziz yaitu seorang Arab dari Jeddah berhasil mengislamkan penguasa Malak kemudian yang ketiga yaitu Syekh Abdullah Al-Yamani dari Mekah berhasil mengislamkan penguasa dan penduduk Kedah nah penguasanya itu ternyata masuk Islam dan mendapat gelar Sultan Mudafar Syekh dan yang keempat ada tokoh yang dari luar Indonesia itu Syekh Abdullah Arif dari Mekah yang berhasil mengislamkan Aceh nah coba perhatikan tidak asing lagi ya kalian sering melihat atau bahkan sering mengunjungi ya kita akan bahas mengenai Wali Songo atau sembilan wali disini ada wali apa aja pertama Sunan Ampel Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Giri Sunan Kudus Sunan Kalijaga Sunan Gunung Jati Sunan Gresik dan Sunan Muria ya oke kita bahas pertama mengenai Sunan Ampel atau nama lainnya yaitu nama aslinya adalah Raden Rahmat ya yaitu lahir di Cempa tahun 1401 1 Masehi ini ya Ampel disini letaknya kalau sekarang itu adalah dimana Surabaya disini ajaran Sunan Ampel yang terkenal adalah falsafah mau limo artinya apa ora gelem atau tidak mau limo artinya perkala lima jadi maksud mau limo ialah tidak mau melakukan perkara lima yang terlarang apa saja tidak mau juji tidak mau minuman yang berbahaya minuman keras atau menghisap candu kemudian zina dan mencuri ya itu salah satu Sunan Ampel mesti sudah pernah ke sana ya oke yang kedua ada Sunan Bunang Sunan Bunang itu nama aslinya adalah Mahdum Ibrahim ya lahirnya tahun 1450 Masehi ini ajaran Sunan Bunang itu berusaha memajukan ajaran ahlu suna bergaya tasawuf dan garis salaf ortodoks yang disampaikan melalui media kesenian ya ini ya ia menguasai ilmu fikir usuludin tasawuf seni sastra dan arsitektur pada tahun 1525 Masehi beliau wafat dan dimakamkan di daerah tuban ya sudah pernah ziarah juga ya kita minimal tahu sejarahnya kemudian Sunan selanjutnya adalah Sunan Derajat nah beliau adalah Masih Munat yang lahirnya 1470 Masehi nah pusat kegiatannya yaitu di daerah Dayu Jawa Timur atau yang sekarang terkenal di daerah Gresik ya inilah wali yang terkenal dengan syahwah atau suka dengan penyantun anak yatim fakir miskin dan orang sakit nah Sunan Derajat ya sudah pernah sudah dong harusnya terlambungan ya eh Sunan Derajat terlambungan ya kemudian adanya Sunan Giri Sunan Giri atau Raden Baku nama aslinya ya iya putra dari Maulana Ishak dari Belambangan yang juga sahabat Sunan Ampel Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri dalam waktu 3 tahun pesantren G sudah terkenal ke seluruh Nusantara sehingga banyak murid-muridnya yang datang dari Madura Kalimantan Makassar Lombok dan seluruh Jawa nah Sunan Giri dikenal karena pengetahuannya yang luas dari ilmu fikih maka orang pun menyebutnya sebagai Sultan Abdul Fakih atau Ali Fikih kemudian tahun 1600 Masehi beliau wafat dan dimakamkan di Bukit Giri atau dekat Gresiknya sudah pernah juga ya kalian ini adalah Sunan Giri selanjutnya adalah Sunan Kalijaga nah ini yang tadi di awal pembelajaran ya nama Sunan Kalijaga nama beliau aslinya adalah Rajen Jaga Said atau Mas Said lahir tahun 1450 Masehi merupakan putra dari Adibati Tuban yang bernama Tumenggung Mila Tikta ia menjadi murid Sunan Bonang kemudian menikah dengan Putri Molan Eska nah Sunan Kalijaga menjadi membalik keliling dan tidak mempunyai pusat dakwah yang tetap dalam mengesanakan dakwahnya Sunan Kalijaga menggunakan kesenian ya tadi yang terkena adalah wayang kulit sebagai medianya dan digemari oleh masyarakat Sunan Kalijaga merupakan seorang mubalih yang ahli seni filsafat kebudayaan nah dan karya seni hasil ciptaannya antara lain pertama yang merancang baju takwah ya menciptakan lagu dandang gula semarangan menciptakan seni ikut bermotif didaunan menciptakan beduk ya beduk-beduk di masjid memprakarsai grebek mulut ya biasanya yang terkenal di Jogja menciptakan gong sekaten dan membuat kreasi baru wayang menjadi karikator digambar dan diukir pada kulit binatang nah pada pertengahan abad ke-15 Sunan Kalijaga wafat dan dimakamkan di daerah Kadilangu dekaduma gitu ya harus tahu minimal tahu sejarahnya nah kalian pasti pernah ya sudah pernah siaroksana kemudian Sunan Kudus nama aslinya beliau adalah Jafar Swadik lahir 1400 panglima Demak peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Kudus identik ya atau ikon dari Kudus tahun 1550 beliau wafat nah Sunan Muria ini yang terkenal juga ya di daerah Jawa Tengah yaitu Raden Prawoto nama asli beliau atau Raden Umar Said eh Raden Prawoto ya betul ia merupakan putra dari Sunan Kalijaga dari istrinya yang bernama Dewi Sorah Dewi Sorah adalah adik kandung dari Sunan Giri nah pusatnya yaitu di daerah Gunung Giri di atas ya asik ini kalau kalian zero ke sana sambil olahraga bagus gitu kemudian selanjutnya adalah Gunung Jati Sunan Gunung Jati atau biasa nama aslinya beliau adalah Syarif Hidayatullah lahir 1450an nah beliau melupakan yang fokus di daerah Cirebon pusat kegiatan dakwahnya berada di daerah Gunung Jati Cirebon sudah pernah kesana juga ya Syarif Hidayatullah kemudian yang terakhir adalah Sunan Gersi nama lahirnya adalah Maulana Malik Ibrahim lahir di Samarkan yaitu sekitar awal abad 14 tahun 1392 hijrahnya ke Pulau Jawa nah daerah tujuan utamanya adalah Desa Sembalo Kekuasaan Mancapahit wafat tahun 1419 dan dimakamnya di daerah Gresik Jawa Timur itu tadi Walisong ya tokoh-tokohnya kemudian tadi masuknya Islam di Indonesia kan sudah ada dari yang luar dari tokoh-tokoh yang dari Mekah dan lainnya dan di Indonesia adalah salah satunya dari para wali media penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan berbagai macam antara lain perdagangan pendidikan sini budaya perkawinan dan politik ya kemudian media dakwahnya melalui istilah terrohim keteladanan dan dialog atau senang keli jaga biasanya kan pakai wayang kulit kan nah disitu ada dialognya lembaga pendidikan Islam pertama kalau dulu itu ada surau atau musola ya munasah pondok pesantren nah dari ketiga lembaga itu yang masih eksis atau masih bertahan sampai sekarang adalah pondok pesantren di sebelah di pondok induk al-falah pelosok kemudian ajaran Islam yang pertama kali dikembangkan di Indonesia adalah ajaran Islam berhaluan ahlu sunnah wal jamaah dalam pesantren akidah yang diajarkan adalah karengan asyariah kemudian di bidang fikih ada imam syafi'i atau syafi'i dan bidang tasawuf terkenal dengan kitab-kitabnya yaitu imam al-guzali dan ulama-ulama tasawuf sunni sunni itu ahli sunnah lainnya begitu baik demikian tadi mengenai pembelajaran hari ini yaitu mengenai persebaran Islam di Indonesia ya terima kasih tetap jaga kesehatan harus cinta terhadap NU dan Indonesia terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh